Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Umi Collection Nganju Kembali lagi sama saya ya, Kak Alisa Kali ini saya akan memberikan tips olahraga yoga Untuk meredakan rasa nyeri Yang pasti ya, setiap bulan kira ya Pastikan merasakan nyeri Dan ini tips cara meredakannya Ikuti caranya dari awal sampai akhir Yang gak bisa, pokoknya ikutin aja ya Yang pertama, kalian harus duduk seperti ini Biar kelihatannya, biar saya duduk dari sampingnya gini Lalu, buka tangan kalian seperti ini Bikinkan Lalu, kalian luruskan tangan dan jidat sama hidung harus menempel kepada matras ya Seperti ini Tarik tapas Buang Tarik tapas Buang Tarik tapas Buang Kalau sudah Bukakan Tinggal kalian sebah Segini Lalu Kepala ke arah langsung Lalu Seperti itu dilakukan setiap 8 kali atau 5 kali Lalu Setelah itu kita selanjutkan kaki kita seperti ini Ini harus ini ya Lalu tangan seperti ini Seperti ini Ya, kaki seperti ini Menutup Atur nafas sampai 5 kali Seperti ini ya Dan tangan harus lurus seperti ini Satu Dua Tiga 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 Kalau sudah, kalian kakinya dibikinkan Nah, ini namanya bottom line Jadi Jadi Bungkukan Bawa kalian seperti ini Atur nafas sampai 5 kali Oke Lalu Bungkukan badan Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau sudah Bisa kalian ginkan Ini sama ini Harus mengangkat Jadi jangan sampai seperti ini ya Nah Ini yang namanya butterfly Jadi harus digerakkan seperti ini Agar ini gak terlalu nyeri ya Oh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Lapan Oke Terima kasih Itu sedikit tips dari saya Melakukan yoga Yang ringan-ringan dulu aja Yang penting kalian Melakukannya selama Tiga kali dalam seminggu Atau lima kali dalam seminggu Atau setiap hari Agar menstruasi juga lancar Dan Tidak merasakan nyeri yang berlebihan Dan yang pertama Yaitu Kalau Pas lagi saat menstruasi Kurangi Minum Seperti yang Ada ice-nya ya Terus Perbanyak minum air putih Yang kedua Siapkan Handuk hangat Atau mungkin Botol air hangat Ditaruhkan di dekat Perut Gini Nah Itu biar Apa Rasa nyeri kalian itu Tidak terlalu Nyeri Pada saat Menstruasi Segitu tips dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar Saya memberikan tips yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa komen Sebanyak-banyaknya Dadah